selamat datang di video kali ini kita belajar kembali belajar bersama Pak Jafar tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia mudah-mudahan anak-anak sekalian sehat semuanya tanpa kekurangan satu apapun tentunya itulah yang sangat diharapkan mudah-mudahan juga keberkahan bagi kita semua oke, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia apakah yang akan kita bahas dan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi pelajarannya yaitu cara memahami negosiasi dengan baik kemudian tata bahasa yang baik dan benar kemudian cara penulisan yang baik kemudian belajar juga nanti pelapalan dengan intonasi yang tepat pula yaitu materi kita pada hari ini yaitu cara bernegosiasi dengan baik nah sebelumnya anak-anak sekalian disini Pak akan sampaikan tujuan pembelajaran para siswa diharapkan dapat mengevaluasi atau nanti menyampaikan pengajuan penawaran persetujuan kemudian penutup dalam teks negosiasi baik tulisan maupun tulisan nah peraturan kelas kita pada hari ini yang pertama simak simak dengan baik materi yang diberikan kemudian dengarkan dengan baik kemudian tentunya tetap bersemangat dan ceria ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti memberikan manfaat ya keilmuan bagi kita semua pelajaran hari ini ya hari ini kita akan belajar memahami teks negosiasi kemudian dengan mempelajari hal ini kalian bisa memahami arti negosiasi ya oke ini konsep anak-anak sekalian ada sebuah percakapan ya percakapan apakah ini percakapan biasa atau bagaimana mari kita simak ya perhatikanlah teks berikut ya adam adam kita belajar kelompok nanti ulangi ya kita ulangi adam kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya kemudian hasan ide bagus tuh tapi di rumah saya saja rumah kamu jauh adam pakai motor lah paling gak ya sampai setengah jam udah sampai kemudian hasan motornya lagi dipakai kakak udah di rumah saya saja adam ya bagaimana ya hasan di rumah saya saja nanti saya sediakan makanan yang banyak kamu kan suka makan kemudian adam benar nih akan disediakan makanan dijamin kemudian adam baiklah kalau begitu nanti malam saya akan datang ke rumahmu tapi langsung dipotong iya makanan apapun yang kamu inginkan akan saya sediakan mau kerupuk gorengan lalapan air putih gitu kemudian adam bilang itu mah tidak istimewa asan di rumah saya juga banyak asan bercanda dong tenanglah soal makanan saya jamin oke ya nanti malam kamu datang ke rumahku adam siap jangan khawatir dan asan sip terima kasih kalau begitu nah dari percakapan ini anak-anakku sekalian ini bukanlah percakapan yang biasa tetapi percakapan ini merupakan ya merupakan apa ya mencari keputusan bersama ya cara mencari keputusan bersama keputusan apa yang dicari ya keputusan untuk menetapkan kerja kelompok itu dimana nah ini adalah salah satu contoh teks negosiasi ya itu adalah salah satu contoh negosiasi dimana ada penawaran ya kemudian ada yang mengajukan argumentasi kemudian akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan nah lebih jauh ya kita perhatikan nih definisi daripada negosiasi itu ya apa sih negosiasi tersebut paling tidak ada tiga ya anak-anak sekalian yang pertama sebagai suatu bentuk interaksi sosial untuk untuk mengompromikan keinginan yang berbeda atau bertentangan nah antara Hasan dan Adam memiliki kepentingan ya berbeda ya serta ada tantangannya ya tantangannya apa salah satu dari mereka siap menjamin atau memberikan makanan ya sebagai jaminannya nah itu apa namanya jaminannya ya penawarannya yang kedua merupakan proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang berbeda ya yang memiliki keinginan berbeda ya jadi negosiasi itu ya tujuannya adalah untuk menetapkan keputusan secara bersama dari hal-hal yang beda tadi ya yang ketiga merupakan suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh dua belah pihak atau lebih untuk mencangkupi kepuasan pihak yang berkebunyian nah jadi dalam pernegosiasi itu ya agar berhasil kita harus rela berkorban ya kita harus rela memberikan penawaran dan ketika kita ingin menyanggah ya atau ingin bertahan maka harus dengan yang namanya argumen yang tepat itu ya itu definisi daripada teks negosiasi ya nah berikutnya apa ya berikutnya ciri daripada teks negosiasi ya yang pertama ya yang pertama anak-anak sekalian yang namanya negosiasi itu melibatkan dua belah pihak ya melibatkan dua belah pihak baik itu perorangan dengan perorangan atau seorang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok ya itu ya kalau dia sendiri berarti negosiasi dengan batinnya sendiri ya bisa dikatakan sedikit mereng tidak ya tapi negosiasi itu memiliki ciri yang pertama ya melibatkan dua belah pihak atau lebih nah yang kedua pada umumnya bentuk komunikasi langsung jadi ada interaksi langsung tatap muka ya dengan gaya ya dengan gaya kemudian dengan ekspresi dan mimik wajah yang tepat itu bernegosiasi langsung ya apakah negosiasi itu hanya berupa pertemuan langsung atau tatap muka tidak negosiasi juga bisa dalam bentuk tulisan bentuknya apa surat penawaran atau persetujuan nah yang ketiga ya mengandung konflik ya nah konflik sini ya untuk menyelesaikan pertentangan atau menyelesaikan masalah yang ini sepakati ya itu negosiasi itu selalu mengandung konflik kenapa karena tadi kan di pengertiannya tadi ya di pengertian yang tadi yang kita sebutkan ya ini dia ya sebagai suatu bentuk interaksi sosial untuk ya mengompromikan keinginan yang berbeda atau bertentangan nah itu apa namanya ciri yang ketiga ya yang keempat adanya penyelesaian ya penyelesaiannya seperti apa bisa apa namanya tawar menawar ya bergen kemudian butter tukar menukar nah seperti teks yang tadi kita bacakan ya ada tawar menawar dan ada tukar menukar yang kelima menyangkut sesuatu ya masalah atau program yang ingin diselesaikan dan yang terakhir berujung pada dua hal yakni sepakat atau tidak sepakat nah negosiasi anak-anak sekalian ya akhir daripada negosiasi itu dua hal itu tadi ya sepakat dan tidak sepakat ya biasanya cenderung keberhasilan dalam bernegosiasi itu adalah keberhasilan dalam membuat sebuah keputusan nah biasanya sepakat ya jika tidak maka akan dilakukan lagi ya seperti banyak contoh ya seperti banyak contoh yang kita lakukan misalnya di pasar misalnya ya kita pergi beli baju gitu ya si penjual mengatakan baju ini harganya Rp150.000 ya kemudian kita tawar ya pak bisa gak saya dapat baju satu lembar ini saya bayar hanya dengan harga Rp100.000 oh tidak bisa pak ya kata penjual tidak bisa ini harganya sudah pas Rp150.000 mungkin kurang lah pak ya seratus begitu oh tidak bisa gitu kan pak uang saya tinggal segini misalnya misalnya uang bawa uang Rp120.000 nah Rp20.000 ini pak saya gunakan untuk pulang naik taksi naik OJK alasannya kalau di bulungan sini kan ada biaya naik tambangan sekali nyebrang Rp10.000 pak bawa motor jadi diajukan alasan-alasannya yang logis akhirnya kata pak pak si penjual yaudah kalau begitu boleh lah satu lembar pakaian ini saya beri dengan harga Rp100.000 nah terjadilah sebuah kesepakatan dalam negosiasi tersebut selanjutnya anak-anak sekalian karakteristik umum negosiasi sama tadi seperti apa namanya ciri-ciri teknologisiasi yang pertama bentuk komunikasi langsung kemudian adanya konflik kemudian penyelesaian adu tawar menukar kemudian tentang sesuatu yang belum terjadi kemudian penyelesaiannya sepakat atau tidak sepakat jadi urutannya mengamati gagasan umum komunikasi langsung adanya konflik penyelesaian adu tawar menukar tawar menukar kemudian tentang sesuatu belum terjadi kemudian penyelesaian sepakat atau tidak sepakat nah ketika kita membaca sebuah teks dia mengandung karakteristik umum negosiasi ini kemudian juga dia masuk dalam ciri-ciri teknologisiasi maka ya teks negosiasi teks tersebut bisa kita pastikan bahwa teks tersebut adalah teks negosiasi nah untuk meyakinkan kalian tentang teks negosiasi itu seperti apa maka ini bapak sampaikan tentang struktur teks negosiasi dalam sebuah wacana tulisan itu harus ada strukturnya nah struktur teks negosiasi yang pertama orientasi di sini pengenalan topik atau masalah kemudian pengajuan ajakan atau permintaan kemudian penawaran adu tawar-menawar tadi kemudian yang terakhir adalah kesepakatan setuju atau tidak setuju jadi dalam struktur teks negosiasi itu ada empat orientasi pengajuan penawaran dan kesepakatan nah kita jabarkan teks tadi itu yang pertama orientasinya tadi itu penyampaian kemudian penyampaiannya itu maksud atau tujuan atau permasalahan yang ingin disampaikan nah itu di orientasi tadi di orientasi tadi kemudian penyanggahan dengan alasan tertentu yang logis kemudian argumentasi untuk mempertahankan tujuan kemudian penolakan dengan argumentasi kemudian yang terakhir terjadinya kesepakatan saling memberikan tawar-menawar nah itulah penjabaran daripada struktur teks negosiasi tersebut oke anak-anak sekalian ini ada sebuah pertanyaan jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan percakapan Adam dan Hassan siapakah yang mengajukan argumentasi nah silahkan dijawab dalam kolom komentar channel yang Bapak berikan ini oke mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya tetap semangat Bapak Akhiri terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam belajar tentunya meniti masa depan sampai jumpa di sesi belajar berikutnya Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh